Wallahi jamaah. Ada seorang syekh cerita. Dalam salah satu ceramahnya. Cerita tentang seorang dokter. Dokter perempuan. Di sana. Di Arab sana. Ada seorang anak lelaki. Bawa ibunya. Bawa ibunya masuk ke dokter ini. Subhanallah. Ibunya ini gila. Anak-anak muda. Belum nikah. Dia bawa ibunya. Nanti ibunya tersenyum sendiri. Ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu. Mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf. Dok kata dia. Sekali-kali. Nanti ngeliat. Di televisi dokter itu. Ada gambarnya. Kaabah. Ibunya ngomong. Nak kau. Bukan nak ngomong. Kamu bohong mat. Mat kau bohong sama ibu. Katanya mau dibawa umroh ibu kata dia. Nanti diludahin anaknya. Digigit anaknya. Nanti kerudungnya ibunya terbuka. Dipasangin lagi. Itu dokter. Tanya sama anaknya. Ini siapa kata dia. Ibu anak kata dia. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh. Terus gimana? Engkau bisa lahir. Iya. Sama kakek Ana. Ibu Ana dinikahkan. Tapi 10 bulan cerikan. Ya karena seperti ini. Ana akhir dirahir. Dan seperti ini. Iya. Kata dia. Engkau berbakti sama dia. Kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya. Dia gak tahu sama Ana. Tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana. Kalau dia ibu Ana. Ana harus berbakti. Dia tanya. Ibumu sakit apa? Anu ibu kena gula. Kata dia. Setelah dikasih resep. Itu dokter cerita. Pasiennya keluar ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan. Ana sering dengar ceramah tentang birul walidet. Ana sering mendengarkan tausia usaha. Tentang berbakti kepada orang tua. Tapi Ana baru sekarang melihat. Kebaktian seorang anak sama orang tua. Ibunya gila. Dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan. Iya. Ibu Ana gak tahu sama Ana. Tapi Allah tahu kalau dia ibu Ana. Dan yang masih wasiat. Supaya kita berbakti sama orang tua itu. Allah jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua itu. Apalagi ibu. Allah katakan. Ibu kita hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest. Demi anaknya lahir. Demi kita lahir. Ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita. Dalam kondisi. Dia ditinggal sama suaminya. Dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Lalu kita. Berdiri buat ibu kita. Capek. Diceritakan seorang. Ya kita semua tahu ceritanya. Tentang tiga orang. Yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang mengelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan. Ya Rabbi Allahumma. Ya Allah. Aku punya dua orang tua. Aku punya dua orang tua. Yang aku. Senantiasa memberikan susu kepada keduanya. Sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah. Dia punya istri. Punya anak. Pada suatu hari ya Allah. Aku kejauhan cari rumput. Sehingga aku balik. Dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku pereskan susu buat keduanya ya Allah. Allah tahu. Tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku. Mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jemaah. Bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya. Susu itu. Dia ambilkan meja taruh di sana. Dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri. Ya Allah. Aku tidak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri. Aku pegang itu. Susunya. Sampai bau subuh bangun. Aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia. Lak. Sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kadang sudah menikah lebih peduli sama istri kita. Lebih peduli sama anak-anak kita. Tidak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya. Mau apa, kepengen apa. Pernah kan kau telepon ibumu. Tanya ummi, kepengen apa ummi. Ada lagi dalam perjalanan ummi. Jamaah. Itu anak Masya Allah. Dia berdiri. Kenapa dia kuat Jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia. Tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam ke masa lupiah pagi. Berapa jam dia berbakti. Dia ingat ibuku hamil aku sembilan bulan. Capek.